Selamat datang di CD Live Revolution Series bersama Tung Desem Waringe. Pelatih sukses nomor satu di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. CD ke-8, kekuatan kata-kata dalam merubah hidup menjadi dasyat. Otak kita berpikir dalam bentuk gambar dan dalam bentuk kata-kata. Ketika Anda seminta untuk bayangkan kaya, apa yang terjadi? Jadi Anda membayangkan mungkin rumah yang mewah, mobil yang mahal, atau duit yang banyak, atau emas di mana-mana perhiasan, atau Anda membayangkan orang yang Anda anggap kaya, bisa jadi dalam bentuk bayangan. Tapi Anda juga bisa bayangkan kata-kata kaya, K-A-Y-A, bisa jadi. Itu yang Anda lihat begitu ya, dalam bentuk huruf atau dalam bentuk bayangan. Nah, kata-kata ini merupakan simbol. Dan efeknya sangat besar sekali dalam mempengaruhi emosi kita. Bahwa yang benar-benar kita inginkan itu adalah merubah perasaan. Kata-kata dalam peran untuk merubah perasaan sangat-sangat dominan. Manusia berbicara dengan dirinya sendiri, berbicara dengan orang lain, mendengarkan kata-kata orang lain, melalui kata-kata. Karena, walaupun kata-kata ini adalah suaranya, ataupun gerakan non-verbal juga, tapi saat ini kita akan fokus kepada satu yang namanya kata-kata. Ketika saya belajar dari Anthony Robin, dari bukunya, Awaken the Giant Within, Unlimited Power, saya tahu ternyata kata-kata sangat berperan. Ketika saya diminta untuk membuat list, kata-kata yang negatif dirubah menjadi yang positif. Yang positif dirubah jadi super dahsyat atau super positif. Ketika saya mulai menggunakan kata-kata yang positif, hidup saya jadi lebih baik dan lebih baik. Bahkan saya juga melakukan tugas, kalau saya menggunakan kata-kata yang bersifat negatif, atau mengeluh, atau menyesalin, atau mengatakan kekecewaan. Yang jelas, kata-kata yang bersifat negatif secara emosi, saya harus mengulangi hari tadi dengan kata-kata yang positif. Itu tugas kita nanti juga, bahwa kita harus menggunakan kata-kata positif minimal dalam waktu 10 hari berturut-turut. Kalau kita dalam satu hari, kemudian kita mendadak ngomong sesuatu hal yang negatif, berkeluh kesah, ngomong yang negatif, ngomong yang buruk, ngomong jelek tentang orang lain, gosip. Dan kemudian wajar saja kalau kita ngomong yang negatif tadi, tapi begitu kita sadar, eh kalau dilanjutin, kalau kita tetap nekat melanjutin lagi, tetap nekat melanjutin tadi, padahal kita sadar, bahwa kita tidak boleh ngomong itu, kita harus ulangi dari awal. 10 hari adalah berturut-turut. Jadi ketika hari kelima, ternyata kita masih ngomong yang negatif, apa yang kita lakukan? Kita mulai dari hari pertama lagi untuk ngomong yang positif terus. Kenapa ini sangat penting? Contohnya, ketika Anda ditanya, apa kabar? Jawaban Anda apa? Baik. Kalau pertanyaannya baik, bahkan dari cara Anda menjawab, dari tekanan nadanya, ketika Anda saya tanya, apa kabar? Saya tahu nasib Anda. Rata-rata orang ketika ditanya, apa kabar? Jawabannya baik. Tapi kalau dia ngomong, baik. Beda sekali, karena nadanya berbeda. Nah, demikian juga ada orang yang di bawah rata-rata, ketika ditanya, apa kabar? Jawabannya tidak bagus, lagi susah, lagi sedih, bensin naik, waflu burung, bali di bom, ekonomi resesi. Nah, semua itu adalah pilihan. Kita bisa kok secara sadar memilih kata-kata yang positif. Kalau orang di bawah rata-rata, itu biasanya kata-kata yang digunakan adalah yang negatif tadi. Sedangkan kalau orang di atas rata-rata, ketika ditanya, apa kabar? Anda boleh jawab, dahsyat. Anda boleh jawab, apapun. Dalam satu kata yang bersifat positif. Dan baik adanya yang membuat Anda jadi bersemangat, Anda menjadi lebih bersyukur, Anda menjadi lebih relax, jadi lebih apapun dalam arti yang positif. Pilihan kata itu ternyata mempengaruhi perasaan atau mempengaruhi arti itu 7%. Itu pilihan katanya. Kemudian susunan kata itu juga mempengaruhi arti. Misalnya, ada orang ditanya, gimana, targetnya bisa enggak? Yang satu menjawab gini, bisa pak, tapi sulit. Yang satu dibalik, Sulit pak, tapi bisa. Mana yang lebih baik? Sudah pasti yang sulit, tapi bisa. Akhirnya tetap bisa. Susunan kata berpengaruh? Susunan kata dan kata-kata ini mempengaruhi hanya 7% dari makna atau arti sebuah kata yang menimbulkan emosi tertentu. Misalnya, terus lalu apa pak yang lebih banyak dari 7%? Ada, yaitu kualitas suara kita. Nada kita, tekanan suara kita, warna suara kita, itu mempengaruhi 38% emosi seseorang ataupun emosi kita sendiri. Misalnya ada orang manggil saya, TONG! Kemudian yang satu, TONG! TONG! Sudah pasti berbeda. Yang namanya TONG! Sudah pasti dia marah. Artinya beda. Selain itu, kalau nadanya TONG! TONG! Sudah pasti dia ngodahin gitu ya. Manja-manja. Ataupun, mau merangsang malahan. Misalnya begitu. Nah, tapi dalam hal ini, sudah pasti kalau kita nadanya berubah, hasilnya bisa berbeda. Misalnya ada orang ngomong begini. Dengarkan baik-baik, rasakan, perhatikan baik-baik. Orangnya ngomong begini. I love you, I love you. Orangnya menyatakan I love you dengan nada seperti itu, kira-kira orang mau jatuh cinta nggak? Sudah pasti tidak gitu ya. Dikasih tinju segala macam. Karena nadanya salah. Bahkan boleh dicatat, diperhatikan, 95% pertempuran di keluarga kita karena salah nada. Misalnya ada orang ngomong, aku disayang sama kamu, tau nggak? Ini sayang! Siapa bilang ini marah? Ya itu marah, monyong. Sudah pasti kalau nadanya seperti itu, ya nada marah. Dan anda perhatikan, pertempuran keluarga kita seringkali nadanya yang membuat kita bertempur terlebih dahulu. Dan bahkan kalau kita gagal jualan, seringkali pada waktu close, ini saya ajarkan di Sales Magic, anda boleh cari VCD atau CD audio saya Sales Magic, ataupun ikut training saya, Sales and Marketing Revolution saya, ataupun Sales Magic. di sana jelas-jelas kita ajarkan, bahkan kalau anda salah nada dalam closing, kemungkinan closing anda bisa turun 50%, bahkan 70% gagalnya. Misalnya begini, ketika anda bertanya, pada waktu mau closing, jadi bapak mau nggak? Nggak! Jawabannya nekat gitu ya. Anda memancing, mau nggak? Sudah pasti anda rendah diri dan orangnya jawab, nggak. Mau iya pun jadi terpancing, jadi nggak. Nah, tapi dalam hal ini ketika anda closing, closing nadanya harus turun. Sebutkan nama, anda ngomong, Pak Joni, saya yakin ini bermanfaat. Silahkan tanda tangan di sini. Beda sekali bumi dan langit. Nah, sekarang, nada ini sangat-sangat penting, anda harus perhatian terhadap nada, dan kecepatan suara anda, motivasi anda, seperti ketika misalnya saya menjadi pembicara motivasi, atau pembicara yang menginspirasikan orang untuk menjadi sukses. Kemudian saya ngomongnya begini, Selamat pagi, saya Tung Desember ingin, hari ini, ingin memotivasi anda. Dor! Orang mabok, kenapa disuruh tampil begini? Pasti orang bilang begitu, karena nada kita sangat mempengaruhi emosi orang lain, sangat mempengaruhi antusiasme orang lain. Dan kalau kita antusias dengan cara yang benar, dengan gerakannya yang benar, dan melakukan penyesuaian dengan orangnya, mengikuti dia dan menghormati dia, dan tanpa sadar dia akan ikut semangat dengan kita. Kalau nada, atau kualitas suara, 38 persen, kata dan susunan katanya itu hanya 7 persen. Lalu, setelah dijumlah, itu adalah 45 persen. Yang 55 persen apanya, Pak? Ternyata yang 55 persen tergantung dari gerakan kita. Nah, gerakan kita sangat mempengaruhi emosi orang lain. Tolong anda bayangkan, karena saya akan cerita begitu ya, misalnya orang ngomong nadanya tepat, ngomong I love you, nadanya tepat. Benar-benar sangat-sangat tepat, kemudian susunan katanya tepat. Tapi gerakannya, misalnya dia ngomong begini, perhatikan, dengarkan, rasakan, dan bayangkan baik-baik, dia ngomong gini, sayangku, I really love you. Tapi gerakannya, kelihatan seperti orang mau muntah, dan kemudian meludah. Apa yang terjadi? Apakah dia bisa merasakan jatuh cinta orangnya? Sudah pasti tidak. Orangnya merasa terhina. Gerakan sangat-sangat dominan. Ketika orang misalnya maki-maki orang, mohon maaf saya menggunakan kata-kata keras, tapi misalnya begini, orang ngomong, dasar bajingan, tapi tangannya kanan merangkul, dan memegang bahunya di pokok begitu, dan kemudian dia memandang wajahnya dengan penuh semangat, dan dia ketawa dengan dasar bajingan. Tapi apa yang jadi? Apakah dia merasa dimaki-maki? No. Karena gerakannya menunjukkan dia sangat bersahabat, kelihatan sangat hangat. Jadi dia tahu, ah ini kata-katanya cuma main-main, walaupun nadanya seperti ini. Demikian juga gerakan kita. Gerakan kita itu kombinasi. Sangat-sangat dominan. Makanya, kalau ingin mempengaruhi perasaan kita, tadi sudah ngomong gerakan. Fokus juga tergantung gerakan kita. Kata-kata juga tergantung gerakan kita. Gerakan memang benar-benar sangat dominan. dalam mempengaruhi perasaan kita, dan perasaan orang lain. Kata-kata juga tergantung gerakan kita. Ada sebuah cerita, yang ini kenyataan. Suatu hari pada waktu itu ada Masaru Emoto, yang melalui penerbitnya, minta bukunya, The True Power of Water, untuk saya beri kata-kata tesimoni. Di situ ketika saya baca dan saya lihat, saya rasakan dan saya dengar. Ternyata di buku ini, Masaru Emoto menyatakan, kata-kata Anda akan mempengaruhi kristal dari air. Akan mempengaruhi struktur molekul air, sehingga kristalnya akan berbeda. Dia cerita, kalau air, kemudian, dikasih kata-kata yang negatif, dimarahin, ditulisin, kamu goblok, kamu goblok, kamu goblok, kamu bodoh, kemudian di stiker tulisan, kamu bodoh, kemudian dimasukkan lemari es, dibekukan suhu sampai minus 40 derajat, setelah 24 jam kemudian, besok dengan mikroskop, kemudian suhunya dicairkan, diturunkan jadi hangat-hangat-hangat, ketika suhunya mulai minus 15 derajat, minus 10, minus 5, ternyata kristalnya, dari air tadi, rusak, tidak karu-karuan. Tapi ketika air tadi, diberikan getaran yang positif, kata-kata yang positif, dengan kata-kata, kamu baik, I love you, aku cinta kepadamu, aku sayang sama kamu, terima kasih. Ketika diomongin terima kasih, I love you, segala macam, apa yang jadi? Ketika dibekukan 40 derajat, 24 jam kemudian, kemudian dicairkan, pada waktu itu, dikasih suhu lebih hangat, lebih hangat-hangat, dan di mikroskop, pada waktu dia mencair, suhu 15, minus 15, minus 10, minus 5, ternyata keluar gambar kristalnya, yang begitu indahnya. Buku ini, bestseller, di New York Times, masih menjadi kontroversi, tapi pada waktu, saya diminta, untuk beri testimoni, saya adalah, orang yang, ilmiah, kalau tidak ada buktinya, saya susah sekali, memberikan testimoni seperti ini. Nah, kemudian, kalau saya, mau beli mikroskop bisa, tapi take time gitu ya, dan membuktikan susah, tapi waktu disitu, saya baca juga, yang Anda juga bisa praktek, yaitu apa? Nasi, nasi yang sudah, nasi yang kemarin, bukan nasi yang baru, masak, kalau nasi yang baru masak, terlalu steril gitu ya, nah, nasi yang sudah kemarin, diambil, kemudian ditaruhkan ke dalam toples, ditutup, toplesnya yang putih, yang satu dikasih sama, nasi yang sama, kasih dalam toples juga, ditutup, kemudian yang satu, ditulisin kata-kata negatif, kamu goblok, kemudian yang satu, kasih terima kasih, I love you, ditulisin, dan ditempel, kemudian setiap pagi, seluruh, anggota keluarga kita, termasuk pada waktu itu, anak istri saya, dan serta pembantu saya, setiap pagi, begitu lewat yang, ada toples yang ditulisin kata-kata, terima kasih, dan I love you, aku sayang padamu, kita selalu ngomong, I love you, aku sayang sama kamu, I love you, aku sayang sama kamu, baru kita tinggal pergi, ngomong dua kali, tiga kali, kita tinggal pergi, sedangkan, yang ditulisin, kamu goblok, sebenarnya kalau mau lebih cepat lagi, hasilnya, tambahin kata-kata yang negatifnya, yang lebih parah, kamu goblok, jelek, jahat lagi, sekalian, jangan negatif semua, campur semua, begitu, apa yang terjadi, ini saya buktikan sendiri, mungkin kebetulan, silahkan, tapi anda silahkan coba, dan ketika saya seminar, di 800 orang, saya ngomong, saya suruh mereka mencoba sendiri, dan begitu banyaknya SMS, yang memberikan tesimoni, ternyata apa yang terjadi, dalam waktu, tiga minggu, yang diomongin, terima kasih, I love you, aku sayang pada kamu, kamu cantik, deh, kadang ngomong-ngomong yang positif, seperti itu, dia menjadi kuning, dan dia, meragi, jadi ragi itu tadi, keluar semacam alkohol, ketika dibuka, baunya bau alkohol, tapi yang dikatakan, ke dasar kamu goblok, jahat, jelek lagi, goblok, jelek, jahat, dan terus, dan terus, dan terus, kita marah, kita bentak, seperti itu, ternyata apa yang terjadi, dalam waktu dua minggu, dia jadi hitam, busuk, ketika dibuka, nasinya busuk, nah saran saya, silahkan anda coba sendiri, dan anda boleh kirim SMS kepada saya, ataupun kirim email, tentang hasilnya, dari sekaligus, kita menguji coba, karena Masaru Emoto sendiri, menyarankan, dan dia sudah mencoba, dan, ada yang menarik lagi, ada yang menarik, kekuatan kata-kata ini, juga, ada juga kekuatan tanpa kata, ada salah satu muridnya Masaru Emoto, melakukan pertobaan lagi, yang satu dikasih kata-kata positif, yang satu dikasih kata-kata negatif, yang satu, tidak dikasih kata-kata apa, dicuekin, ada yang lebih menarik, ternyata yang dicuekin, satu minggu, malah busuk, wow, jadi, boleh dikata, kenapa anak kita, seringkali nakal, minta perhatian kita, karena kalau dimarahin, dia lebih dapat energi, daripada kalau dicuekin, jadi lebih cepat busuk, begitu ya, nah, jadi, ketika, melihat air, yang didoain, kemudian, kata-kata positif, keyakinan positif, saya adalah salah satu orang, yang sangat percaya, bukan hanya 100%, tapi 200%, terhadap satu yang namanya, kekuatan doa yang positif, kemudian salah satu kata-kata yang positif, kemudian juga, keyakinan-keyakinan positif, akan membawa perubahan getaran, dan hidup kita jauh lebih baik, tapi saya membuktikan secara ilmiah, tidak bisa, tapi dengan Masaru Emoto, walaupun masih menjadi kontroversi, dengan riset-risetnya dia, mendadak jadi lebih masuk akal, ketika orang didoain, ternyata bisa sembuh, kemudian disuruh minum air, yang sudah didoain, ternyata bisa sembuh, betul keyakinannya, dia sendiri akan berpengaruh, bahwa dia sudah disembuh, tapi lebih dari itu, ternyata air, itu penghantar listrik, dan manusia, kalau tidak boleh ngomong, 97% adalah dari air, karena kalau dibakar, paling bobot kita tinggal 3%, oke lah, 80% tubuh kita adalah dari air, atau 70% hidup kita dari, tubuh kita adalah dari air, ketika air tadi, airnya air busuk, atau istilahnya airnya yang getaran-getarannya negatif, karena molekul air tadi, ternyata bisa kristal air, bisa mengenal dari kata-kata positif, dan getaran kita, ketika orangnya lagi loyo, lagi apa, dan kemudian dia mendapatkan kata-kata yang positif, dia menjadi lebih semangat, dan lebih kuat, dan lebih sehat, akan orang bisa duduk, bisa bangun, dengan doa-doa yang luar biasa, sudah pasti, ini kekuatan Tuhan juga, gitu ya, ketika saya cerita begini, wah, Pak Tung ini loh, ini, terus mengandalkan manusia tanpa Tuhan, no, saya termasuk sama dengan Anthony Robbins, saya yang sangat-sangat percaya kepada Tuhan, begitu ya, dan seperti yang dikatakan Anthony Robbins, bagi orang-orang yang, percaya bahwa dunia yang begitu teratur ini, datang dari ledakan, terus langsung jadi dunia yang teratur, tidak ada yang menciptakan, itu persis seperti kamus, gitu ya, kamus yang begitu tebelnya, itu hasil dari pabrik yang meledak, langsung kamusnya jadi dan teratur, gitu ya, jadi, saya adalah orang yang sangat percaya, dan inilah yang namanya iman, ternyata iman, getaran positif, kita mempengaruhi diri, kita mempengaruhi orang lain, dan kita bisa jadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih berhasil adanya, persis seperti hukum alam, hukum alam itu, yaitu namanya energi, energi itu diukur dengan gelombang, energi tidak bisa dimusnahkan, dan tidak bisa diciptakan, ketika kita berpikir positif, ketika kita berdoa positif, ketika kita mengucapkan kata-kata positif, getaran ini sampai, dan membuat kita jadi lebih fresh, dan lebih segar. Sekarang, PR-nya ada dua, Pak, dua, jangan khawatir, masih banyak PR, begitu ya, tapi saat ini, di CD ke-8 ini, PR yang pertama, yaitu Anda sudah ingat, bahwa, dalam 10 hari berturut-turut, kita harus ngomong yang positif, tidak boleh mengeluh kesah, tidak boleh menyatakan kekecewaan, tidak boleh ngomong yang negatif, tidak boleh ngosip, benar-benar ngomong yang bermanfaat, penuh solusi, dan penuh manfaat, untuk orang lain, dan untuk diri kita, serta diri istri Tuhan, lupalah kalau ada masalah, bagaimana kita ngomong, ya kita ngomong, tapi dalam hal ini, bukan secara emosi, tapi kita ngomong secara logika, ini kebetulan, ada tantangannya begini, kita tidak perlu ngomong masalah, tapi kita ngomong pakai bahasa yang positif, ini tantangannya adalah seperti ini, kita harus begini, harus begini, saat ini kita mengalami begini, kenyataannya begini, misalnya angkanya turun juga boleh, ini penjualannya turun, misalnya begitu, sekarang kita tanya, supaya bisa jadi naik bagaimana, supaya positif bagaimana, nah gongnya harus ke positif, 10 hari berturut-turut, kan ketika Anda pacar saja, kalau misalnya, sekali waktu Anda kumat, ngomong yang negatif, aduh kok begini, mulai berkeluh, apa yang dilakukan? Anda sadar, Anda harus cepat-cepat berubah, oh tidak, itu dulu, sekarang saya mau yang lebih positif, Anda langsung ngomong gitu, oi ikutin saya, ngomong, itu dulu, ayo ikut ngomong, itu dulu, ayo, itu dulu, itu dulu, itu dulu, misalnya Anda lagi, aku ini lagi capek, oh, itu dulu, mulai hari ini, saya tahu, bahwa saya harus cat sepatnya, untuk jadi lebih semangat, jadi Anda ngomong yang positif, berturut-turut, selama 10 hari, dan apabila, sekali lagi, kalau Anda di hari ketiga, atau di hari kesembilan pun, menandang Anda tahu, dan Anda ngomong negatif, tidak cepat-cepat Anda rubah, Anda berkelanjutan, ngomong negatif terus, lebih dari 2 menit, Anda nekat ngomong negatif, merasakan orang, ngomong yang negatif, ngomong yang buruk, ngomong masalah, ngomong berkeluh, kesalah, kecewa, ngomong yang negatif, segala macam, semua hal yang negatif, Anda tetap nyayal terus, walaupun Anda sadar, berarti Anda harus mulai, dari hari yang pertama, saya melakukan ini berturut-turut, dan hasilnya sangat-sangat positif, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat dasyat, ini PR Anda yang pertama, kemudian PR yang kedua, yang harus dilakukan sekarang juga, setelah selesai mendengarkan CD audio ini, keluarkan buku sukses Anda, tulis kata-kata, di sebelah kiri, dibuat kolom begitu ya, di kiri, kolomnya ada dua, kiri dan kanan, di kolom kiri adalah kata-kata yang negatif, dirubah menjadi netral, atau yang positif, itu, satu halaman penuh, Anda harus buka, Anda boleh dua halaman, boleh tiga halaman, boleh, tapi minimal satu halaman penuh, kata-kata negatif Anda, rubah jadi yang positif, kemudian di halaman berikutnya, cari halaman kosong, halaman apapun, gitu ya, dibuat dua kolom lagi, satu kolom yang kiri adalah, tulis kata-kata biasa, apa kabar? baik, biasa aja, ya cukupan, dibuat, di sebelah kanannya, menjadi mantap, dasyat, super, banyak dasyat, luar biasa dasyat, apapun yang, bukan hanya sekedar positif, tapi sangat positif, saya beri contoh, sebelum Anda melakukan tugasnya, misalnya tadi, yang kata-kata negatif, menjadi, kata-kata yang positif, saya marah, wah ini kalau Anda, saya marah, itu intens sekali, kata-kata Anda, berarti Anda marah, Anda rubah menjadi kata-kata, misalnya, saya sedikit bising, boleh dinetralisir, saya sedikit terganggu, oke, kamu membuat saya marah, wah ini kalimat yang pantan, begitu ya, berarti Anda meletakkan tanggung jawab, Anda meletakkan kekuatannya, di orang lain, Anda lebih, lebih baik ngomong, mohon maaf, saya sedikit terganggu, jadi Anda yang terganggu, bukan dia yang mengganggu, no, Anda yang memutuskan diri Anda terganggu, tapi itu sudah cukup netral, lebih positif, daripada Anda membuat saya marah, kemudian, misalnya, aduh aku tertipu, 10 juta, daripada kita ngomong, aku tertipu 10 juta, dirubah jadi kata-kata yang positif, ongkos belajar saya 10 juta, ini beda sekali maknanya, kemudian, ketika Anda bilang, mati aku, Anda bilang, dasyat aku, kenapa tidak, siapa yang terjadi, boleh gitu ya, nah, silahkan, jadi Anda boleh membuat jadi, karena mati sama dasyat, hampir saja sama, aduh dasyat ini gitu ya, itu ya, tadi, Anda boleh sih, ngomong yang negatif, asal nadanya dibuat begini, dan gerakannya lain, Anda bisa tahu, bahwa itu tidak sungguh-sungguh gitu ya, tapi dalam hal ini, Anda sekarang, tahap belajar, untuk merubah katakannya, bukan hanya gerakannya, dan nadanya, terus kemudian, misalnya Anda bilang, saya tertekan, pilih jadi yang lebih positif, bahkan dasyat, saya tertantang, beda, saya dalam kondisi tertantang, saya dalam kondisi tertantang, beda sekali, saya pernah dengar satu cerita gitu ya, ada satu orang ketika ditanya, kamu kok bisa pada waktu tampil, terus kemudian tidak bisa ngomong, tidak bisa begini, gimana, pada waktu itu, saya jantungnya deg-degan, kemudian saya agak kaku-kaku, saya agak gini, tertinggal dingin, jadi akhirnya saya tahu bahwa itu, pasti celaka, dan ternyata betul, saya maju, jadi saya tidak bisa ngomong, ternyata ada penyanyi top, ketika ditanya, jawabannya gini, pada waktu kamu nyanyi, kok kamu bisa nyanyi lancar segitu, apa yang kamu lakukan, kamu ngomong aja, sebenarnya saya juga ngalami, pada waktu saya ngalami juga, tangan saya juga dingin, dan tak jantung saya berdetak, sebetulnya setiap saya mau tampil, saya selalu ngalami, selalu saya ngalami, saya bukan tenang-tenang, seperti yang Anda katakan, pada waktu saya mau tampil, bukan lancar-lancar gitu, waktu saya mau tampil, saya ngalami detak jantung saya meningkat, tangan saya dingin, saya agak tegang begini, dan saya tahu, ketika saya mengalami itu, berarti saya sudah siap, untuk meledak, aha, apa bedanya, yang satu, dengan tangan yang dingin, dengan detak jantung yang deg-degan, dengan agak berkeringat, kemudian dia merasa bahwa itu, membunuh dia, memparalyskan dia, atau membawa dia lumpuh, yang satu, bahwa dikatakan, ini saya sudah siap, ini, kenapa tidak, Anda kasih kata yang berbeda, hasilnya, emosinya berbeda, sangat-sangat berbeda, nadanya berbeda, jadi kemudian, ini PR-nya, ketika Anda bilang, wah saya dipecat, emosinya tidak negatif, wow, hari ini saya merdeka, beda, dipecat dengan merdeka, sebetulnya sama, Anda merdeka hari ini, tapi merdeka jauh lebih positif, aduh saya diputus hubungan, ah, hari ini saya sudah bebas, memilih pasangan yang lebih cantik, yang lebih ganteng, yang lebih kaya, yang lebih apapun, dengan demikian, kata-kata ini, menimbulkan kalimat, yang emosinya, sangat-sangat berbeda, Anda bilang males, daripada Anda ngomong males, manusia, pasti ada masanya, dia butuh istirahat, daripada saya ngomong, saya males, saya lebih ngomong, kepada istri saya, sebentar ya, saya mau charge baterai, terlebih dahulu, nanti ketika saya siap meledak, saya akan meledak lagi, jangan khawatir, sebentar ya, saya mau charge baterai, beda, sama-sama mungkin, Anda tidak melakukan gerakan tertentu, tapi kalau Anda ngomong males, apalagi Anda akui, saya adalah seorang pemalas, jadi identitas Anda, matilah kau, jadi lebih baik, mulai kali ini, Anda gunakan, kata-kata yang netral, atau yang positif, atau yang super positif, hasilnya emosi Anda, akan jauh lebih baik, misalnya Anda ngomong, saya terpojokkan, mana pintunya, pintunya banyak, buka lagi dong pintunya, daripada Anda ngomong terpojokkan, no, masih banyak kesempatan, masih banyak peluang, masih banyak alternatif, Anda ngomong seperti itu, jadi ketika Anda bantah, begitu Anda ngomong terpojokkan, no, saya ini tidak ada yang terpojokkan, saya sendiri yang mau memojokkan diri sendiri, no, saya tidak terpojok, saya masih luas, tidak ada sudut kok, bagaimana bisa terpojok, Anda bisa menggunakan kata yang setengah humor seperti itu, yang membuat Anda jadi jauh lebih positif, dan lebih baik adanya, sekali lagi, lakukan tugas Anda sekarang, seperti saya pribadi, ketika saya melakukan tugas yang sama, kemudian, pada waktu itu saya, apa kabar? saya biasanya jawab baik, saya cari, kenapa tidak, saya pilih kata-kata yang membuat saya jauh lebih semangat dan positif, apa kabar? dahsyat, mantap sekali, dan itu menjadi kebiasaan saya, ketika saya ngomong, apa kabar? dahsyat, apa kabar? dahsyat, apa kabar? dahsyat, dan akhirnya pada waktu saya kerja di sebuah bank, bahkan saya diomong sebagai, eh, mister dahsyat, dan akhirnya, sungguh sangat menarik, ketika saya mulai gunakan kata-kata itu di tahun 95, ketika saya mulai baca buku, yang mengatakan bahwa kata positif sangat berpengaruh, dan saya melakukan tugas yang sama, ketika waktu berlalu sampai hari ini, mendadak kata dasyat begitu populernya, saya senang sekali bisa merubah, bangsa dan negara ini menjadi lebih baik, sedikit saja lebih baik, saya sudah happy gitu ya, apalagi kalau banyak sekali yang menjadi lebih baik, termasuk karena mendengarkan dan melakukan CD ini, apa yang diperintahkan, dan sehingga hidupnya jadi lebih baik, sungguh-sungguh benar-benar menjadi lebih baik, baik secara emosi, perasaan, ataupun secara situasi dan kondisi, betapa sangat menyenangkan untuk saya. Sedikit, untuk membuat Anda lebih tersemangatin untuk menulis kata-kata ini, salah satu contoh, Pak Trogus saya kerja di sebuah bank, dan Pak Trogus itu banknya diras, orang ngambilin uangnya, saya ditelepon dari kantor pusat, pada waktu ditelepon oleh salah satu kepala divisi, dia tanya, Tung, bagaimana kabarnya cabang Malang? Waktu saya kerja di Malang, saya ngomong gini, dasyat Pak, kemudian dia, apa? Dasyat Pak, dia ngomong, apa? Dasyat Pak, mendadak saya dimarahin, dasyat apanya? Orang baru diras begini kok dasyat, ngomong yang benar aja loh, saya dimarahin, saya nggak tahu kenapa saya dimarahin, bisa jadi dia tersinggung dengan kata-kata saya dasyat, tapi bisa jadi dia punya pola, bahwa saat itu, dia memang lagi, emosinya lagi negatif, jadi saya ngomong apapun dimarahin juga, kata saya dimarahin, saya ngomong bagaimana? Oh Pak, saya ngomong dasyat adalah untuk membuat saya semangat, dan karyawan saya semangat Pak, dalam kondisi seperti ini, ketika, ketika bank ini mau diambil alih pemerintah, mau ditutup, mau diapain, kita nggak pernah tahu, kenapa nggak saya menggunakan kata dasyat Pak, untuk mempompah semangat saya, dan semangat karyawan saya, tetap dimarahin aja, ya kamu tidak boleh ngomong begitu, kamu tuh harus realitis, saya bilang, Pak, ini adalah goal saya, saya janji Pak, ketika cabang saya dasyat, saya akan telepon dan kabarin Bapak, ketika seluruh bank di seluruh Indonesia kalah keliring, dan ketika saya melakukan dasyat-dasyat, akhirnya ketemu ide-ide yang luar biasa, membuat cabang saya pulih, menang keliring pertama kali di Indonesia, langsung saya kirim email ke seluruh pimpinan cabang di Indonesia, kabar dasyat, cabang saya sudah menang keliring itu pertama kali, mari kita take action, pulihkan segera, dan bahkan pada waktu itu ada pertambahan uang, begitu banyaknya di kota Malang, dan hampir 60% masuk di bank saya, hampir 3,6 triliun masuk di cabang bank di kota saya tadi, ini sangat-sangat luar biasa, satu bank, bukan satu bank, satu gerombolan bank, yang dalam kondisi susah begini, bisa mendapatkan uang begitu banyak, ketika seluruh Indonesia masih turun, turun-turun terus, saya sudah menang keliring, bahkan sudah mulai surpuluh 10%, pulih 20%, pulih 30%, dan ketika seluruh Indonesia naik 10%, saya sudah bahkan lebih dari 100%, ketika seluruh Indonesia 30%, 40%, kita sudah lebih bahkan 286%, bahkan sampai 400 sekian puluh persen pada waktu itu, tepat sekali pulihnya, dan setiap kita pulih 100%, saya telpon, Pak ada kabar yang dasyat Pak, ada kabar yang dasyat, kita sudah pulih 100%, kemudian kita sudah naik 200%, malah akhirnya saya dikirimin audit, kita diperiksa, kita dikirain selebor, tapi apa yang terjadi, kata-kata yang dasyat ini, membuat saya termotivasi, membuat karyawan-karyawan saya termotivasi, akhirnya kita pulih luar biasa, dasyat, inilah efek-efek yang sangat-sangat positif, dari kata-kata yang positif, oke, sekarang tiba saatnya, Anda melakukan tugas Anda, sekarang juga, keluarkan buku sukses Anda, buat dua kolom, kiri kata-kata yang negatif, buat jadi netral atau positif, kemudian, halaman berikutnya, kata-kata sebelah kiri yang netral, dibuat sebelah kanan, jadi yang dasyat, yang fantastik, yang super-duper hebat adanya, kemudian, Anda lakukan dalam 10 hari, harus ngomong positif, dan apabila Anda tidak positif, Anda sadar lebih dari 2 menit, harus kembali ke hari pertama, dihitung dari hari 10 hari, berdurut-durut, pasti bermanfaat, saya Tung Desa Maringin, mengucapkan salam dasyat, ini adalah sesuatu. Terima kasih sudah menyeronan. Saya tidak menyeron.